Intro Kisah hidup tokoh pendiri himpunan mahasiswa Islam atau HMI Profesor Lafran Pane diangkat ke film layar lebar Film dengan judul demi waktu ini Selain untuk mengenang sosok Lafran Pane Juga bukti sejarah kepedulian Lafran Pane Terhadap umat Islam Dalam mempertahankan perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia Untuk mengenang sosok Profesor Lafran Pane Sejumlah kader HMI dan KAHMI Membuat kisah hidup Profesor Lafran Pane Dalam film layar lebar Acara syuting perdana film pahlawan nasional Profesor Lafran Pane ini Ditandai dengan pemotongan tumpang di perpustakaan Lafran Pane Di desa Pangurabaan kecamatan Sipirok Tapanuli Selatan Sumatera Utara Pemotongan tumpang ini juga dihadiri kader HMI KAHMI dan juga Bupati Tapanuli Selatan Film ini diperankan langsung sejumlah artis layar lebar Seperti Dimas Anggara Yang akan berperan sebagai sosok Lafran Pane Selain itu Juga artis Lala Carmela Berperan sebagai Ibu Dewi Matias Mucus berperan sebagai Sutan Pangurabaan Ratna Rian Tiarno Berperan sebagai Nenek Lafran Pane Rania Putri berperan sebagai Ratih Aryo Wahab berperan sebagai Sanusi Pane Alfie Afandi berperan sebagai Armijin Pane Rajwa berperan sebagai Salmiah Rutmarin Siti Angad Syekh Badurahman berperan sebagai Wawan Manisar Dan disutradarai oleh Fauzan Rizal Terima kasih thingat selamat menikmati selamat menikmati di kampung halaman Prof. Laperan Pane di Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok dan sudah rampung pada April 2020 akan serentak di bioskop selamat menikmati dalam protok pemuda yang bermarkas di Menteng Raya 31 pada tahun Pantilo ada reuni daripada tokoh-tokoh pemuda Prentis Pemuda 6 dimana kepanitian daripada reuni itu antara lain Pak Adam Malik kemudian juga beberapa tokoh-tokoh pemuda yang aktif di dalam peristiwa Denas Dengkok mengundang salah seorang yang diundang adalah beliau HMI 5 Februari tokoh-tokoh di Jogja yang tujuannya tidak layak mempertahankan kemerdekaan Indonesia ditambah lagi yaitu menegakkan mengembangkan ajalan Islam yang mendirah mati penasaran pembuatan ini dan sekadu kesempatan ini saya mengajak keluarga besar HMI dan kami bagaimana nanti pengutarannya di Bioskopi Okot dari Mulai yang dilintarkan pada awal tahun 2020 sekitar ulang Mark bagi kami mengajak kita mengelihakan karena banyak telapan yang kita bisa dapat dari bilau yang tercemin sementara itu Bupati Tapanuli Selatan Syahrul M. Pasaribu mengatakan Pemkap Tapanuli Selatan sangat mendukung pembuatan film demi waktu Profesor Lafran Pane hal tersebut untuk mengenang jasa-jasa Lafran Pane sebagai pendiri rimpunan mahasiswa Islam diharapkan sejumlah kader HMI dan kami dapat menyaksikan film tersebut nantinya agar tetap mengenang sosok Profesor Lafran Pane tentu kita memberi dukungan penuh karena Lafran Pane ini sudah ditetapkan sebagai pahlawan nasional pantas kita bersyukur kepada Bapak Presiden Bapak Jokowi yang telah menetapkan Profesor Lafran Pane menjadi pahlawan nasional dan bagi aktivis kampus utamanya HMI termasuk organisasi eksternal universitas lainnya itu sangat tahu bagaimana karakter bagaimana watak dari Lafran Pane ini yang menjadi banyak dicontoh oleh para tokoh-tokoh mahasiswa jadi sangat kita dukung kegiatan ini Bapak Presiden berpustakaan ini ya bersyukur lah bagi ya dan ternyata yang kita gagas dulu mendirikan apa namanya perpustakaan ini tidak lama setelah kita dirikan ditetapkan oleh Bapak Presiden Jokowi sebagai pahlawan nasional dan peresmian pustaka ini pun sekaligus juga syukuran Profesor Lafran Pane sebagai pahlawan nasional dan ternyata oleh para senior kami atau KMI gagas Pak Akbar dipilihkan lagi supaya terdokumentasi dengan baik karakter watak dari Profesor Lafran Pane Putra Desa pengurabaan Sipirok Tapsir ini bisa menjadi sumber inspirasi bagi generasi yang datang Jika Anda ingin terus menikuti channel ini jangan lupa like, comment, dan subscribe ya Sampai jumpa